Komnas HAM memberikan penjelasan soal video konferensi persnya beberapa hari lalu yang dianggap tidak transparan. Konferensi pers yang dimaksud terkait perkembangan penyelidikan kasus tewasnya Brigadier J. Warganet menyoroti komisioner Komnas HAM yang memegang selembar kertas, namun sebagian dilipat atau ditutupi. Potongan video konferensi pers Komnas HAM diunggah oleh sebuah akun Twitter pada Kamis 28 Juli kemarin. Narasi dalam video menyebut bahwa Komnas HAM tidak terbuka dan transparan saat menyampaikan perkembangan kasus Brigadier J. Pasalnya ada bagian kertas yang dilipat seolah ada sesuatu yang disembunyikan. Video itu pun ramai dikomentari warganet dengan berbagai spekulasi. Dikutip dari kompas.com, Komnas HAM akhirnya angkat bicara soal potongan video konferensi pers tersebut. Komisioner Komnas HAM, Koirul Anam meminta masyarakat agar menonton video konferensi pers perkembangan kasus Brigadier J secara utuh. Hal ini bertujuan untuk menghindari informasi yang tidak utuh yang tersebar di sosial media. Sebelumnya, Anam berbicara dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu 27 Juli kemarin. Dalam video lengkap, Anam tampak memegang selembar kertas berukuran besar. Kertas tersebut berisi catatan penyelidikan yang masih mentah dan harus dianalisa. Anam menjelaskan, kertas tersebut memuat data sel dam yang berisi nomor ponsel warga di sekitar lokasi penembakan. Sehingga menurut Anam, data tersebut tidak mungkin dipublikasikan secara langsung. Lebih lanjut, Anam menerangkan sel dam tersebut merupakan data komunikasi dalam bentuk digital. Komnasah memperolehnya dari tim digital Forensic Polri. Anam menyebut data tersebut tidak memuat percakapan langsung dengan bahasa manusia, namun komunikasi antara teknologi dengan teknologi. Kami ngecek semua video, jumlahnya 20, dari 27 titik, dari magelang, durian 3, seputar durian 3 itu semua, plus juga ke rumah sakit. Satu itu yang kami tadi perdalam. Yang lain kami perdalam adalah jejaring komunikasi. Nah, jejaring komunikasi itu dicek. Jadi, di seputaran durian 3 dan lain sebagainya begitu, dicek dia. Nah, itu salah satu yang digunakan kalau teman-teman terbiasa dengan kayak begitu, salah satunya ya dengan sel dam. Makanya tadi itu yang kertas panjang itu, itu hasil sel damnya mereka. Apakah kami cuma dikasih itu? Tidak. Kami juga dikasih raw materialnya. Jadi, itu ditarik. Banyak banget nomor HP dan lain sebagainya di 4 titik. Apa 4 titiknya minggu depan kami akan jawab. Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih telah menonton!